Ratusan anggota bantuan Polisi Pamung Praja atau BANPOL PP berunjuk rasa di depan istana negara dan masih menuntut pengangkatan status bagi PNS karena sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Anggota BANPOL PP yang berunjuk rasa ini merupakan tenaga bantuan Satuan Polisi Pamung Praja yang berstatus tenaga kontrak. Mereka menuntut pengangkatan sebagai PNS karena sudah mengabdi lebih dari 5 tahun. Mereka juga resah karena BANPOL PP ternyata tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Kami telah bersurat ke Mendagri, kemudian ke Menpan, ke Komisi 2, kemudian ke Presiden, kemudian ke Komite 1 DPDRI yang membidangi masalah hubungan antar daerah dengan pemerintah pusat dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut sama sekali, belum ada keputusan real apa-apa mengenai BANPOL PP sendiri, yaitu mengenai status kepagawainnya. Aksi unjuk rasa ini merupakan aksi kelima yang dilakukan anggota BANPOL PP untuk diangkat menjadi PNS. Selain berunjuk rasa, mereka juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta DPR RI. Dari Jakarta, Rian Syamutakin dan Dharma Pandu Laras memberitakan. Dari Jakarta, Rian Syamutakin dan Dharma Pandu Laras memberitakan terima kasih telah menonton!